Kalau itu nulisnya ketika semestir dua kuliah gitu. Itu buku yang betul-betul aku nulis sendiri gitu ya. Keseluruhan bukunya. Dan juga diterbitkan oleh penerbit yang besar gitu ya. Tapi mungkin gabar orang yang nggak suka baca itu bisa nulis. Tapi bukan, justru bukan dari segi finansial alasannya. Karena memang pada awalnya juga menulis itu ya bagian dari hobi aja. Bagian dari passion aja. Bukan sebatas. Nah, kalau buku. Nah, lu sebagai penulis nih. Ini lu tanggapannya gimana? Kalau ada orang yang belinya tuh bajakan. Ini penting banget. Asli, penting banget. Kalau menemukan jam ya. Itu ketika ada orang pertama yang nemuin jam gitu. Nah, itu jam berapa? Kayaknya jam 1 mungkin ya. Oke, hola guys. Balik lagi bersama aku, Pak Uzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah hadir. Dan juga nyaksiin terus video-video yang ada di segmen mahasiswa berprestasi. Karena ini bakalan jadi segmen yang favorit aku banget teman-teman. Dan juga teman-teman juga. Karena nanti teman-teman bakalan belajar banyak hal dari berbagai macam orang dan dari berbagai macam bidang yang mereka tekuni. Dan kali ini aku bakal bersama teman aku nih. Kemarin kita udah tugas bareng di Hajudan Milenial Gubernur Jawa Barat. Dan dia ini orangnya suka banget menulis teman-teman. Bahkan sekarang dia ada digabung bersama timnya di narasi gitu. Ini kan menarik banget ya. Nah, kemarin juga waktu ke Pariduan Kamil, dia ini ngasih buku gitu. Kalau aku cuma ngasih topi doang. Ini ada nih fotonya nih. Nah, dan itu kalau misalkan dia itu ngasih buku. Keren banget gitu. Nah, kita langsung welcome aja dan bakal ngobrol-ngobrol. Welcome to Akbar. Halo Akbar. Halo, Pak Uzi. Apa kabar, bro? Baik, Akbar. Jadi mau juga apa kabar nih? Alhamdulillah, baik-baik-baik. Luar biasa kabarnya. Thank you udah diundang ke channel Youtubenya. Suatu kehormatan juga. Salah penal buat teman-teman semua. Semoga yang nonton dapat insight. Khususnya dalam hal penulisan ya. Oke, siap. Thank you banget juga Akbar. Udah mau menyempatkan waktunya di tengah kesibukan dirimu ini. By the way, sekarang gimana kuliahnya di UPI? Lancar. Saya anak undi, Pak. Oh iya, undi. Aduh. Aduh. Kok saya salah sebut? Oke. Gimana kuliah? Gak apa-apa. Salah malah, sampai. Kabarnya baik-baik. Alhamdulillah. Sekarang lagi skripsian. Kebetulan kan kita satu angkatan ya. 18. Jadi sekarang lagi mengerjakan skripsi aja sih di kesibukannya. Sama tadi mungkin sama yang kamu greetings di awal. Sama lagi internship lah di Narasi TV gitu. Oke, oke. Nah, sebenarnya kalau misalkan aku lihat lu ya, Barah, ketika pertama kali kenal gitu. Hal yang aku pikirin itu kayak, wah ini orang penulis banget gitu. Penulis banget gitu. Kayak aura-aura indah, sastrawan banget gitu. Oke. Lu boleh cerita, Barah. Lu suka nulis itu kapan dan kenapa? Oke, thank you, Ji, pertanyaannya. Pertama suka nulis itu SMA, Ji. Nah, dulu itu waktu di SMA, pernah tempat punya cita-cita untuk masuk ke VKOM ya, Ji ya. VKOM, Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke. Karena pernah juga ingin cita-cita ingin jadi news anchor gitu ya. Oke. Terus, nah dulu ketika SMA itu, ketika punya cita-cita kayak gitu, ngerasa minder gitu. Ah, anak VKOM tuh, atau reporter, wartawan, atau news anchor tuh harus jago nulis gitu. Nah, dulu tuh ngerasa, gue tuh nggak jago nulis, nggak bisa gitu nulis. Jadi kayak, udahlah pupus aja hilang gitu, cita-cita itu udah ganti, atau banting setir aja gitu ya, nggak usah jadi reporter. Nah, tapi perlahan dan waktu ke waktu tuh, tepatnya waktu SMA kelas 2, kalau nggak salah tuh. Gue tuh mulai belajar nulis, Ji gitu ya, secara tidak sadar aja. Nulis di line awalnya tuh, platform medianya tuh. Nulis di line status, ternyata pas nulis, ketik-ketik-ketik, terus ditinggal HP-nya, pas dibuka lagi ternyata yang like tuh banyak banget gitu, seribu. Dulu kan kita jaman line ya, media tuh lahir di line gitu. Banyak banget lah, nggak tau jumlah pastinya yang like tuh berapa, tapi banyak gitu. Terus kayak, nggak nyangka gitu ya, ternyata exposure-nya tuh lumayan gitu. Terus akhirnya kayak mikir, apa gue seriusin aja gitu ya, si minat dan ketertarikan dalam kepenulisan ini. Terus akhirnya, nulis-nulis di line. Terus kayak temen-temen dan guru-guru tuh mulai tau tuh waktu SMA tuh kayak, eh Bar, ditunggu ya tulisannya gitu, mulai ada appreciate gitu ya, kayak ditunggu tulisannya ya. Akhirnya, udah aja nulis, akhirnya move tuh ke medium-medium lain, platform-platform lain, akhirnya ya udah sampai sarang gitu, Ji. Gitu sih cerita awalnya tuh dulu. Oh, berarti emang justru awalnya tuh tadi pengen news anchor, tapi ngerasa nggak bisa nulis. Akhirnya belajar nulis, akhirnya keterusan sampai sekarang gitu. Benar, benar, kayak gitu Ji, ya. Tapi selama lo menulis ini gitu ya, hal tersulit ketika lo nulis apa? Hal tersulit itu setelah mulai ber, dalam tanda petik ya, mulai sedikit banyak pengalaman tuh, justru yang sesuatu risetnya, Ji. Yang sesuatu nemuin ide yang orisinil, yang otentik gitu. Kalau eksekusi nulisnya mah itu relatif mudah gitu. Tapi ketika awalnya tuh kayak nulis apa ya gitu ya. Terus kemudian mengeksplorasi ide atau topik itu jadi diambil dari sudut pandang yang bagus, yang menarik, yang ciamik, nah itu tuh yang sesuatu disitunya gitu. Tapi ketika angle-nya udah oke, terus risetnya bahannya udah mantap, pas dijahit gitu ya, pas dieksekut gitu, itu lebih mudah. Gitu sih. Nah, cara untuk menemukan ide yang otentiknya itu gimana? Nah, biasanya kan kalau aku juga pernah kan beberapa kali nulis lah gitu. Cuman kadang ketika mau nemu ide yang otentik dari kita banget, itu agak susah. Misalkan contohnya gini, aku pengen banget bahas ini, ternyata udah ada orang yang bahas. Paling kayak dari sudut pandang yang berbedanya doang deh. Let's say kalau orang teorinya A, bahasannya A. Tapi kalau aku pakenya teori B, bahasannya A gitu. Nah, kalau misalkan pengen punya ide yang otentik banget dari kita, itu memungkinkan nggak sih dan caranya gimana? Betul sih, jadi sebetulnya tidak ada ide yang betul-betul original kan. Jadi kayak, there is no new thing in apa, di bawah semesta tuh nggak ada gitu ya. Kayak betul-betul yang hal yang baru tuh nggak ada gitu. Katanya kan kayak gitu ya. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan adalah memodifikasi itu gitu. Modifikasi itu betul kayak uji tadi, kita mencari sudut pandang tertentu atau yang baru yang belum orang lain angkat gitu. Mungkin gitu tipsnya gitu ya. Iya sih, karena ketika misalkan kita itu mau yang otentik banget dan kita klaim ini otentik, benar-original kita, kadang itu jadi bias juga kan. Iya, betul-betul. Bias, karena kayak kita juga nggak bisa klaiming ini beneran original dari kita. Kadang kalaupun kita nggak lihat dari orang dan kita kayak dari otak kita doang, itu udah ada juga yang ngebahas gitu. Kadang juga kayak gitu. Benar, benar. Waktu kamu ngasih buku kan ke Pak Ridwan Kamil, itu buku kamu yang keberapa yang kamu tulis? Kalau buku yang secara pribadi, betul-betul sendiri itu pertama. Kalau misalnya buku antologi, dia masuk buku kedua. Jadi, waktu SMA juga sih, aku pernah nulis, ikutan event gitu, aku penulis itu di Salman ITB. Nah, Salman ITB itu kan ada panitia Ramadan-nya gitu ya. Terus mereka tuh buat challenge ke anak muda, ke anyone lah, siapapun yang mau ikutan gitu. Kebetulan aku ikutan tuh waktu anak SMA tuh. Jadi challenge-nya itu adalah, kita harus menulis selama bulan Ramadan, 30 hari non-stop. Jadi, one day, one writing gitu lah kayaknya. Kita post tuh di blog, dan mereka tuh lihat tuh si editor dari Salman ITB. Terus nanti, dari sekian banyak peserta itu, lima penulis dengan tulisan terinspiratif itu dibukukan gitu ya. Jadi lima doang dari banyaknya penulis itu. Terus akhirnya, alhamdulillah itu aku dapat tuh, jadi orang yang salah satunya itu dibukukan bersama empat orang penulis lainnya. Yang empat orang penulis lainnya itu, dia udah kuliah atau bahkan ibu-ibu gitu ya. Udah yang profesional lah. Sementara aku dulu masih SMA. Nah, itu buku pertama aku tuh yang antologi itu sih, yang bersama empat penulis lain, ketika aku sedang SMA. Masih SMA. Terus, soalnya kembalin ke Pak Ridwan Kamil, judul bukunya itu Hidayah Butnari ya. Dan jenisnya sih dia motivasi Islam. Dulu nulisnya waktu masih soleh ya. Sekarang, ya begitulah ya. Masih soleh. Oke, oke. Terus-terus. Nah, gitu kan. Hidup maat di Damika ya, Jiah. Bener-bener. Nah, terus. Kalau itu nulisnya ketika semestir dua kuliah gitu. Itu buku yang betul-betul aku nulis sendiri gitu ya, keseluruhan bukunya. Dan juga diterbitkan oleh penerbit yang besar gitu ya, dari Gramedia lah grupnya. Gramedia Group gitu. Jadi, so far ya dua lah. Atau kayak, kalau yang antologi lagi, mungkin setelah beberapa waktu ke depan juga mau ada yang terbit lagi, itu juga buku esai lomba juara gitu yang dibukukan sama SIDUGM. Tapi itu masih ongoing sih, belum selesai. Gitu, bro. Kalau aku lihat kan, Mbak, ya. Kamu juga pernah nulis di berbagai media juga gitu, di buku juga gitu. Nah, berbagai topik yang udah kamu tulis, yang kamu banget gitu, itu topik tentang apa? Sebetulnya sih aku berusaha menjadikan seluruh topik tuh, aku tulis lah kalau misalnya aku merasa tertarik gitu. Oke. Tapi kalau ditanya kayak gitu, sejauh ini sih aku menulisnya soal sosial budaya, atau kritik sosial budaya. Misalnya ada suatu hal, baik itu pop culture, atau ya budaya kekinian kita yang aku rasa tuh kayak, misalnya kayak gini contoh, misalnya Korea, drama Korea. Oke. Drama Korea tuh kan, biar relate juga sama Udi ya, soal Korea. Drama Korea tuh kan kayak hype banget ya. Aku tuh ngeliat kayak teman-teman perempuan, pada umumnya lah, kayak suka banget gitu drama Korea. Mereka tuh rela menghabiskan waktu, malamnya ya siang dan malam, untuk menonton Korea gitu. Oke. Fansnya tuh kan gila banget gitu, kayak menggilai dengan, membabi buta lah dalam bahasa aku gitu. Aku mikir, kayak kenapa bisa sebegitu gilanya gitu ya. Itu kan bagian dari pop culture ya, bro. Bagian dari budaya kekinian, budaya pop sekarang gitu. Akhirnya aku mempreteli lah si Dracor itu, oh ternyata Dracor ini tuh, kenapa bisa efeknya bisa sebegitu gila gitu, sebegitu masif. Oh ternyata aku lihat dari sisi ekonominya juga, ternyata dia tuh memang menghasilkan, pendapatan yang begitu besar bagi Korsel kan. Jadi kayak mereka menampilkan serisnya itu di banyak platform film gitu, yang itu bagi mereka kucuran dana yang hebat banget kan. Bahkan ya aku jadi kepo juga soal Dracor itu gimana sistem. Jadi kayak udah komoditas lah, bukan lagi sebagai produk budaya gitu. Betul, betul. Ya aku jadi kepo tuh, gimana akhirnya aku menuliskan itu Dracor. Kemarin juga udah tayang di salah satu media lah, soal Dracor itu analisis aku. Terus juga aku ulik lagi, oh ternyata aku coba tuh tonton Dracor G. Kan itu bagian dari set aku juga ya. Ternyata Dracor itu kemasan ceritanya itu begitu menarik gitu. Jadi beda banget sama, ya let's say kita senator Indonesia gitu ya. Ternyata mereka gak cuman cantik dan ganteng gitu. Tapi ternyata di balik itu pengemasan cerita, alurnya kayak gimana, terus cerita yang dipakai, imajinasi yang dibangun gitu ya, itu ternyata keren banget gitu. Jadi akhirnya aku dapet kesimpulan bahwa Dracor itu tidak lagi sebatas produk budaya, tapi juga komoditas yang mengucurkan banyak sekali pendapatan bagi mereka, para pelaku industri itu di Korea gitu. Jadi ya, itu salah satunya pop culture gitu ya, atau yang lainnya, kayak sosial politik juga, kadang aku nyerempet-nyerempet, gitu. Atau tokoh, sejarah, gitu juga aku tulis. Jadi mungkin general banget sih di topik-topiknya aku tulis. Atau soal Islam juga aku tulis. Oke, berarti kayak sejauh itu tentang sosial, lu bakal nulis tentang hal itu gitu ya? Jadi sejauh hal itu menarik perhatian ku, dan aku punya point of view tentang hal itu, aku bakal menuliskannya kayaknya tuh. Aku bakal coba menuliskannya gitu ya. Selama aku punya kapasitas juga ya, jadi nggak semua topik akhirnya aku tulis dan aku komentari gitu. Enggak juga. Tapi beberapa hal yang topiknya menarik, terus mungkin orang lain tuh nggak tangkep sisi dari itu, aku bakal coba angkat gitu. Oke, bagi elu gitu, untuk para pemuda ini, punya skill menulis, atau suka menulis itu penting nggak? Sebetulnya menulis itu, dia sama kayak, ya hobi aja, Gi. Mungkin Uji sukanya motor, atau otomotif, atau gadget mungkin teman-teman kita yang lain, atau teman-teman kita lain juga soal drakor. Itu sama aja dengan hobi yang lain sebetulnya. Tapi keunikan menulis ini menurutku, dia tuh nggak sebatas hobi. Dia juga ngelatih critical thinking, Gi. Jadi semenjak aku SMA, kemudian sekarang kuliah gitu ya, hampir lulus, pengalaman menulis ini membangun kapasitas atau kemampuan aku dalam critical thinking, dalam problem solving. itu justru yang lebih kerasa gitu, dibandingkan benefit nulis secara apa ya, secara dipermukaan lah mungkin kayak, popularitas gitu ya, atau uang gitu ya. Tapi yang kerasa secara internal diri aku, adalah itu, Gi, soal kemampuan berpikir sih. Sorry, Gi, dikit lagi, Gi. Soal bermanfaat atau enggak, atau penting atau tidak dimiliki oleh anak muda lain, itu sih relatif ya, Gi. selama, aku sih bukan termasuk apa yang orang yang, kan ada juga tuh mungkin orang yang kayak maksain, kita tuh harus nulis, karena nulis tuh blablabla, ada juga kan gitu. Makanya aku enggak mengambil bagian dari orang-orang kayak gitu, aku menulis kayak, yaudah mangga aja gitu, kamu mau belajar nulis ya, ayo gitu ya. Karena menarik loh nulis tuh, kayak melatih A, B, C, banyak benefit-nya. Tapi kalaupun enggak, ya enggak masalah juga sih gitu, kita enggak akan mati juga, kalau enggak nulis gitu. Tapi mungkin gabar orang yang enggak suka baca, itu bisa nulis? Rasanya hampir mustahil ya, Gi. Karena kalau berdasarkan apa yang aku yakin dan aku rasakan, kayaknya tuh baca dan nulis tuh, dia dua kegiatan yang simultan gitu. Jadi dia tuh harus jalannya bareng gitu. Jadi misal aku mau nulis, kan aku harus baca dulu. Ntar setelah baca, nulis. Setelah nulis tuh perlu baca lagi. Jadi dia tuh kayak siklus gitu, Gi. Enggak terpisah gitu. Jadi aku rasa kayaknya enggak gitu, Gi. Walaupun mereka nulisnya nulis yang enggak based on riset, kayak misalkan contohnya pantun deh. Atau misalkan mereka nulis ngarang cerita. Gue belum pernah nulis ngarang cerita ya, tapi kayak ngarang cerita atau pantun gitu, butuh baca dulu gak sih? Atau yang dari otak aja? Sebetulnya ya, itu kan kita tetap butuh referensi ya, Gi. Misalpun orang enggak suka baca, tapi dia mau buat suatu produk pemikiran berupa pantun atau cerita tadi, kan mau tidak mau dia butuh referensi. Dan sadar atau tidak disadari, referensi itu ya dari apa yang dia baca gitu. Atau dari apa yang dia tangkap lah, dari panca indera kita. Apa yang kita dengar, dari podcast, apa yang kita tonton, dari film, dari sinetron, dari series, dari Youtube, misal gitu kan. Nah seluruh penangkapan itulah yang akhirnya membuat otak kita, apa ya, kalau aku bahasanya mungkin ada proses kreatifnya gitu. Jadi nanti kita bisa buat pantun, bisa buat cerita, bisa ngegombal gitu kan. Itu kan dari inputan gitu, dari hal-hal yang masuk ke diri kita. Baik itu buku, atau baca, ataupun yang lain gitu, Gi. Bener-bener. Nah, selama lu nulis nih, selama lu nulis gitu, lu kan pasti ketemu juga orang-orang yang suka nulis, dan juga orang yang gak suka nulis gitu. Boleh dong kayak kasih tau aku, berapa persen orang yang suka nulis, dan orang yang gak suka nulis, dan jauh lebih banyak kemana. Kalau di, ini juga menasaran. Aku penasaran dari, orang yang kamu itu penulis gitu. Kaya-kaya di sekeliling kamu itu, lebih banyak orang yang suka nulis, atau enggak? Oh, kalau, nah ini menarik, Gi. Thank you for question-nya. Nah, setelah aku serius mendalami, kepenulisan, aku kan jadi masuk ke forum-forum kepenulisan, Gi ya. Jadi, aku masuk forum grup, katakanlah kumparan gitu ya, forum grup, apa mojok gitu kan. Nah, jadi, ketika aku membangun kapasitas, dan personal branding, dan juga karya dalam menulis, nah, aku tuh kayak, circle aku tuh akhirnya diarahkan pada, orang-orang yang juga gemar menulis, membaca atau bergerak dalam dunia literasi gitu ya. Nah, tapi, teman-teman aku di kampus, atau di rumah mah, ya tetap teman-teman itu aja gitu. Jadi, yang membawa aku kepada circle, atau pertemanan yang suka menulis tuh ya, karena portfolio yang aku bangun gitu, Gi. Karena portfolio yang aku bangun, kemudian, mengarahkan aku ke orang-orang yang punya minat yang sama. Tapi, in general mah, kayaknya, kalau pengamatan aku di kampus nih, kalau di kampus, tidak sebanyak itu juga orang yang ingin, mendalami kepenulisan gitu, Gi. Oke, oke. Nah, ketika lu tadi ya, mention masuk ke circle yang, orang-orangnya juga sama-sama suka nulis gitu kan. Ketika lu masuk circle itu, lu merasa termotivasi, atau malah ter-underestimate, karena banyak orang misalkan yang lebih dari lu tulisannya? Wah, menarik banget. Dua-duanya ya, Gi. Dua-duanya. Oke, sebetulnya, kalau orang yang jago nulis itu banyak, Gi. Banyak banget. Apalagi memang setelah masuk gitu ya, ke dunia yang, kayak aku lihat banget, oh ternyata orang itu jauh lebih hebat gitu. Atau bahkan, Gi, menariknya itu ya, kan Alhamdulillah itu ketika aku nulis, menang lomba menulis, dan sebagainya, kan beberapa kali itu aku diundang, jadi diundang sharing gitu, soal kepenulisan, atau diundang podcast juga. kadang itu mereka mensimplifikasi, atau menjadarhanakan status penulis. Jadi kayak, langsung anggap aku itu sebagai seorang penulis gitu ya, karena beberapa hal yang aku udah tulis gitu. Padahal, kalau aku ketika aku, ya aku yang udah, apa ya katakanlah terjun lah, atau merasa dalam mengamati dunia kepenulisan, aku mikir kalau status penulis itu begitu sakral gitu. Jadi kayak, aku ngerasa kayak aku tuh belum cocok juga disebut penulis gitu. Even aku udah nulis buku gitu. Dapet kan ya poinnya? Karena aku udah biasa, atau aku mengamati lah, sebagai pengkaji juga lah karya-karya di Indonesia gitu ya. Jadi aku kayak, segan juga tuh kalau disebut penulis, karena aku belum lah setaraf itu gitu, yang aku rasakan sih gitu ya. Nah, karena kan beda pemahaman aja gitu, Gi ya. Beda konsep yang ada juga di pikiran orang-orang tentang penulis, penulis itu. Nah, kayak gitu, Gi. Jadi kalau soal minder, atau merasa motivasi dua-duanya dalam, ya dalam waktu yang bersamaan lah. Kadang ngerasa minder juga, karena, oh ternyata banyak banget nih orang yang jago nulis. Tapi, dalam waktu yang sama juga, justru terpaji juga, Gi. Ah, ini, ini. Tapi ini menarik sih. Kayak, lu tadi bilang, kalau diri lu itu kan, ngerasa masih jauh lah untuk disebut penulis. Lu udah nulis banyak artikel di media, dan juga buku tadi udah dua, dan mau jalan yang ketiga gitu kan. Lu tapi kayak, susah untuk menggap diri lu itu masih penulis. Isanya jauh gitu. Nah, bagi lu gitu ya, yang tadi lu udah nulis banyak, terus lu juga, kalau dari gue ya, lu udah layak dikatakan sebagai seorang penulis gitu. Bagi lu gitu, penulis yang beneran itu yang kayak gimana, dan ada gak contohnya itu siapa di Indonesia? Keren banget pertanyaannya gila. Kalau orang pintar ngasih pertanyaan itu emang tajam ya. Enggak, enggak gitu. Penulis itu yang, menurutku ya, ketika dia, sudah full timer as a writer gitu, jadi dia bisa hidup dari karya tulisnya. Jadi dia udah gak mikirin lagi hal-hal lain gitu. Dapat kan, Gi? Nah, itu kalau contohnya sih ya banyak ya. Walaupun, dalam ketika aku omong kayak gitu, memang penulis itu bisa jadi, banyak banget ya cabangnya ketika dia jadi penulis, dia jadi public speaker juga, dia jadi pengamat sosial juga, dia jadi pengamat budaya, pengamat politik. Jadi ya, ketika kita menulis atau dianggap sebagai penulis, kita tuh punya kasta yang tinggi di serata sosial masyarakat, karena kita dianggap pintar gitu ya. Benar. Karena kita dianggap punya karya lah gitu, intelektual gitu lah. Kalau kayak siapa sih ya, banyak ya, kalau di Mojok tuh ada kepala suku Mojok, nulisnya aja ada putut Ea, dia memang nulisnya tuh udah banyak banget, dari muda sampai sekarang, sudah berusia gitu, sudah berumur, sudah senior, memang banyak banget karya tulisnya. Atau kayak, Seno, Gumir, Ajidharma, mungkin nama-namanya akan sedikit asing diantara teman-teman yang lain. Atau siapa lagi ya, kalau dulu ada namanya Kunto Widoyo, dia juga dulu di, sejarawan gitu ya, Profesor juga, Gus Dur juga seorang penulis Ji, kalau biar lebih relate aja nih, Presiden juga seorang penulis, Muhammad Hatta, biar lebih old lagi, juga seorang penulis. Jadi, menurut aku, ketika aku menganggap penulis itu sebagai hal yang sakral, tidak serta-mertai mereka yang full timer juga sih, tapi mereka yang cinta ilmu pengetahuan gitu Ji. Jadi ini agak sedikit filosofis juga ya, orang yang disebut penulis itu ya, aku sih sejauh ini, masih menganggap penulis itu ya, tadi sih sakral gitu. Gitu Ji. Kalau misalkan contohnya kayak, Raditya Dika, gimana? Penulis, jelas penulis, karena dia, nah, aku juga baru tahu kalau, kan aku juga pembaca Raditya Dika ya Ji ya, pembaca, suka juga sama beliau gitu, aku juga baru tahu ternyata, Raditya Dika itu, belajar nulis itu sama AS Laksana, ada penulis, sastrawan juga, Cerpenis, namanya itu AS Laksana Ji, dia lulusan UGM, ilmu komunikasi UGM, kalau tidak salah, dan beliau punya citra dan reputasi yang hebat lah, dalam dunia sastra, atau kepenulisan di Indonesia gitu. Nah, aku baru tahu kalau ternyata Raditya Dika itu, belajar nulisnya itu ke, Mas Sulak gitu, panggilnya itu Sulak AS Laksana itu, aku baru tahu ketika di YouTube-nya terbaru, dia cerita soal gimana dia membangun karir sebagai penulis, kayak gitu, tapi dia seorang penulis, soalnya dia tekun banget, dan dia justru mengawali karirnya itu sebagai penulis, gitu ya, dibandingkan stand-up komedian, filmmaker, atau apa lagi dia, sekarang sih jago juga soal literasi keuangan juga ya, bisnismen juga, menurut aku, atau aku meyakini bahwa Raditya Dika, justru awal karirnya itu, sebagainya penulis, karena dia juga cita-citanya itu sebagai penulis awal, ya bukanlah sebagai YouTuber, bukanlah sebagai komedian, tapi dari penulis itu, kalau Katar Dika juga, jadi kayak punya multifire effect gitu, jadi dia akhirnya bisa mencabangkan, karir dia itu dari skill, dia sebagai penulis, dia akhirnya jadi buat film, jadi sutradara, ya kan, dia akhirnya buat series, Malam Minggu Miko, dia akhirnya jadi YouTuber juga, dia akhirnya dari ABC-ABC, bisnismen juga, jadi, menurut aku tuh, jadi segala cabang yang dia miliki, dan pencapaiannya itu, justru, bermula, berawal dari skill nulis itu tadi, gitu bro. Oke, tapi, sebelum itu kan, lu pernah mention kayak, penulis itu tuh, adalah dia orang yang bisa hidup dari tulisannya, gitu, tulisannya kayak gitu, nah, ini yang mau aku tanyain nih, gitu, kita kan sebagai mahasiswa itu kan, biasanya orang punya cita-cita mau ngapain, dan sebagainya, ada orang yang punya cita-cita pengen bikin startup lah, ada orang yang cita-cita pengen misalkan jadi, diplomat lah, jadi bisnismen lah, jadi guru lah, dan sebagainya, nah, kalau misalkan ada mahasiswa yang memilih, untuk menjadi seorang penulis, dan dijadikan sebagai pekerjaannya, untuk jadi penghasilan utamanya, itu menjanjikan gak? Waduh, ini pertanyaannya debatable banget ya, menjanjikan atau enggak, kalau, aduh agak berat nih sebenarnya, kalau dari pengalaman yang aku rasakan mah, sejauh ini aku belum merasa, bahwa profesi penulis itu, menjanjikan untuk hidup ya, tapi kan cukup, atau menjanjikan itu kan, relatif juga ya dia, ada juga nih temen aku, sekalian cerita nih, temen aku tuh, nulis novel, novelnya udah banyak gitu ya, dan novelnya tuh difilmin gitu ya, masuk ke, ya dunia, layar lebar gitu ya, mungkin juga aku yakin, profitnya sudah sangat besar gitu, nah sejauh ini, dia memang tekun tuh, untuk dalam profesi menulisnya, dia penulis buku, karena juga, salah satu novelnya diangkat ke layar lebar gitu, terus juga dia buat penerbit gitu ya, menghimpun penulis-pulis muda, yang ingin menulis buku, nah mungkin, kalau dalam taraf tertentu, untuk sampai titik tertentu, kayak temen aku tadi, itu bisa tuh, sebagai, apa ya, pegangan hidup gitu ya, atau menjanjikan tadi, tapi kalau yang masih awal-awal, ya kita memang harus, bersaing dulu gitu ya, untuk, apa ya, untuk, dalam tanda penting, menang lah, dalam persaingan dunia menulis ini, karena kan, ya, kalau dikaitkan lagi nih, di Indonesia nih kan, mungkin juga, nggak semua orang suka baca ya, marketnya lah, nah itu marketnya juga, barangkali nggak sesuai gitu, misal kita punya semangat yang menggumpul, jadi penulis, tapi, siapa nih yang mau menikmati karya kita gitu, jadi ada, ada kersaha di bagian itu, jadi, soal menyajikan atau tidak, aku belum bisa jawab secara, sempurna gitu, atau menyeluruh, tapi yang kurang asing, sekarang sih, aku belum bisa menjamin bahwa, beberapa tahun ke depan, aku akan menjadi penulis, full timer gitu bro. Tapi untuk jangka panjang, ada pemikiran untuk jadi full timer itu? Tidak justru. Why, kenapa, kenapa, kenapa? Tapi bukan, justru bukan, dari segi finansial alasannya, karena, memang pada awalnya juga, menulis itu ya bagian dari hobi aja, sebagian dari passion aja, bukan sebatas, bukan, karena ingin cari duit gitu, jadi karena, dari awalnya udah kayak gitu, ketika, udah kesampean gitu, udah tercapai ya, aku merasa bahwa, alasan itu masih aku pakai gitu, jadi sekarang pun, ketika event bahkan aku magang di media gitu, di detik gitu, atau di, narasi, ya aku juga, sebatas menyalurkan hobi aja gitu, nah, tapi, meskipun, begitu, bakal tetap nulis sih, sampai kapanpun ya, bahkan sampai tuapun, kayaknya aku yakin, kalau aku tetap bakal nulis, ya untuk menyegarkan pikiran lah ya, untuk merespon, isu-isu, yang ada di masyarakat juga, dan sebagainya lah, tapi untuk jadi, main job sih, aku rasa aku juga, pengen eksplor, apa ya, keterampilan, atau kehalian aku dalam bidang lain gitu, wah oke, bener-bener sih, kalau dari quotes-quotes di, Instagram, aku pernah baca tuh, kayak, satu tulisan, atau satu buku sebelum mati, katanya gitu, wah, caket, dengarin kayak gitu, ya berarti, itu kan kayak, mengindikasikan, kayak kita punya tulisan, punya karya gitu, dalam bentuk tulisan, itu penting gitu, mungkin, apa, dari quotes itu tuh, ya kayak gitu, nah dan lu tadi udah pernah bilang kayak, kalau misalkan, kita jadi penulis, kita juga harus mikir nih, target market kita tuh ada atau enggak gitu, di tengah, orang-orang, apalagi pemuda-pemuda sekarang tuh, yang gak suka baca, gitu, mungkin sekarang orang, apa, di dalam satu harinya, bakalan jauh lebih banyak, menghabiskan waktunya untuk, scrolling TikTok, Instagram, scrolling TikTok, Instagram, Youtube gitu, dibandingkan, dia baca buku gitu, nah, ngeliat, fenomena ini, kayak gimana, bisa gak sih gitu, kayak, buku, itu diintegrasikan, itu ke, media-media yang orang tuh, bisa baca, let's say kayak ke TikTok, atau ke Instagram, bisa gak, artikulasinya itu, jadi kesana gitu, biar orang tuh, tetap baca, tapi enggak yang, berhalaman-halaman, tapi dia langsung, oke, gue tau inti dari buku ini, gitu. Nah, Baduji, dan ini mungkin perspektif, ada ya orang-orang yang, yang berpikiran tadi, atau ya sama kayak, yang uji-tanyain soal, gimana caranya, misalnya, ini ada buku nih, kebetulan di pinggirku, misalnya ada buku nih ya, ini kebetulan biografi, Muhammad Hatta nih, kenapa juga tadi aku, mention Muhammad Hatta, gimana caranya, buku yang beratus halaman ini, gitu ya, kita tidak perlu, membaca seluruhannya, tapi kita bisa mengerti, ada sih, sebetulnya orang-orang yang, beranggepan kayak gitu, kayak siapa ya, ya adalah orang-orang, beberapa orang yang kayak, cuman ya udah, ambil aja, beberapa partnya gitu, yang lo butuhi, ya itu bisa, itu works juga, itu iya sih, untuk beberapa buku yang kayak, self-help gitu ya, atau buku yang lebih praktikal, kayak bisnis, atau yang lainnya itu bisa, tapi untuk buku cerita, gitu ya, yang imajinasi kita dibangun gitu ya, rasa penasaran kita di, apa ya, dinaik turunin, itu aku rasa, belum bisa gitu, untuk buku-buku yang, non-fiksi, atau praktikal tadi, gitu ya, mungkin itu bisa, tapi untuk buku-buku sastra, cerita, yang fiksi, itu akan sulit, nggak tahu, nah tapi artikulasi, atau pengemasan dalam, medium, atau platform, yang berbeda, itu sangat memungkinkan, nah justru menurut aku juga, penulis-penulis sekarang tuh, justru harus beradaptasi dengan, kemajuan digital sekarang, gitu, kan kalau sekarang juga ada audio, audio book tuh, jadi nanti kita diperdengarkan, dari, misalnya kita tinggal play, oh ternyata dia, memperdengarkan, buku gitu, ada tuh kayak gitu, atau sekarang kayak, digitalisasi buku, kita nggak usah lagi, ke purpose, apa ya, purpose nyata, fisik, tapi ada juga, eye purpose, gitu, jadi kayak di HP aja, dibuka, itu kan free, sekarang juga udah, udah banyak gitu, IPUSMA salah satunya, jadi ya, beberapa bentuk adaptasi, terhadap kehidupan sekarang, juga itu perlu dilakukan sih, di buat aku. Iya bener-bener, agree, karena kayak, istilahnya kayak, dimana bumi dipijak, disitu lagi dijunjung gitu kan, emang kayak, perlu adaptasi banget gitu, dan ini aku, tadi dari tadi kepikiran sih, penasaran banget, kayak, kalau misalkan kemarin itu, kalau misalkan kemarin itu, aku lihat di media-media itu, banyak banget, influencer, dan artis juga, yang dia itu, marah-marah, dan juga, enggak, Pak, kalau misalkan, film-film di bioskop itu, ya kita, sebagai masyarakat itu, nontonnya itu bajakan, nah, kalau buku, nah, lu sebagai penulis nih, ini, lu tanggapannya gimana, kalau ada orang yang belinya itu bajakan? aku menyempakati, apa ya, para penulis yang, yang, kontra gitu, terhadap pembajakan buku, jadi, atau lebih sederhananya, ya aku, enggak, enggak dukung dong, kalau ada buku yang dibajak, atau orang itu membeli buku bajakan, gitu, jadi ya, karena kan, kalau aku pribadi sih, sebetulnya tuh, nah ini, sih, kenapa ada tradisi, atau kebiasaan orang itu, memperjual belikan buku bajakan, karena, kalau aku mikir-mikir, gitu ya, aku merenung, kenapa ini bisa terjadi, menurut aku, karena, bangsa kita, negara kita tuh, rasa-rasanya, bukanlah, punya karakter pembaca, gitu ya, jadi kita tidak, tidak mengapresiasi, karya para penulis, dengan, sebagaimana mestinya, gitu, jadi kayak kita merasa mikir, ah yaudahlah, kenapa harus beli yang ori, misalnya harganya 80 ribu, atau 100 ribu, kalau misalnya kita bisa, beli buku yang harganya 20 ribu, 30 ribu, dengan isi yang sama, nah kenapa ada mental, atau mindset yang kayak gitu ya, balik lagi tadi yang aku sampein, karena, kita bukan karakter pembaca, rasa-rasanya tuh kayak gitu ya, walaupun, kita juga perlu optimis sih, kalau misalnya, kita tuh juga punya minat pembaca yang tinggi, nah, kayak juga gini, sebenarnya kan penulis itu kan, seniman juga ya, atau ya khususnya adalah mereka yang gerak dalam dunia sastra, kan seniman juga, nah tapi sastrawan, atau penulis, gitu tuh, mereka tuh, beda seratanya dengan penyanyi, beda mereka dengan, apa, apalagi misalnya, dancer gitu ya, atau filmmaker gitu, atau seniman-seniman lain, kalau misalnya penyanyi kan, dibayarnya mahal gitu ya, ketika mereka, apa tuh, perform gitu ya, tapi kalau penulis, atau sastrawan, ngomong gitu, mereka dianggap biasa saja gitu, jadi ada diskriminasi perlakuan lah gitu ya, terhadap, padahal mereka sama-sama seniman, kayak gitu, nah lagi sih, jadi dari seluruh perdebatan itu, menurut aku, kenapa bisa terjadi kayak gitu ya, karena kita, belum bisa mengapresiasi karya tulis dengan baik, kita merasa bahwa karya tulis itu, tidak sebernilai seni musik, seni film, gitu ya, seni yang lain, kayak gitu. Iya, bener-bener, setuju sih, masalah dasarnya itu, itu karena orang memang, dasarnya ya, dia nggak suka baca, dan juga, ya mungkin susah untuk mengapresiasi orang yang, nulisnya juga gitu kan, karena emang, kalau bajakan gitu ya, kan lo udah pernah nulis, dan diterbitin di, Gramedia Groupnya gitu, kalau bajakan, berarti itu nggak masuk ke, pendapatan lo ya? Itu banget sih, ya itu, nih, udah mah, sedikit royaltinya itu ya, terus juga, malah di, apa ya, di boycott, dalam tanda petik itu oleh, orang-orang yang membajak buku ya, makin-makin aja gitu ya, jadi, dari segi finansial, nggak ada, dari segi intelektual juga kan, tidak mencerdaskan bangsa tuh ya, membeli produk bajakan gitu ya, gitu ya, ya kan, jadi kayak, yaudah, udah emang nggak dihargai secara finansial gitu, terus juga, kapasitas, apa ya, kita kan berkarya mau ngasih sesuatu nih, untuk publik gitu ya, itu juga tidak dihargai, jadi ya, secara sosial juga, gimana etikanya gitu ya, membeli suatu produk bajakan gitu, jadi, dari berbagai perspektif, menurut aku ya, itu rasanya tidak bisa dibenarkan gitu, jadi, tapi, ada nggak sih ya, ini aku sebenarnya nggak tahu ya, ada nggak sih kayak payung hukumnya, yang kalau misalkan orang itu, ngejualnya ya, ngejual bajakan gitu, itu dia, dilarang, ada payung hukumnya nggak? Setahu aku ada, oh ada? itu ada ya, jadi, regulasinya tuh ada gitu, ada, ada, dan itu kan, kalau misalnya kita buka buku tuh, beberapa halaman di awal tuh kan, kayak dilarang, mencetak, memperbanyak gitu ya, memperjual belikan, blablabla, kan ada tuh, ada pasal dan sebagainya, nah tapi, mungkin problem lanjutannya, tidak ada tindak lanjut yang serius, gitu, terhadap, kepedakan hukum itu, gitu kan, kan banyak masalah kayak gitu kan, sebenarnya aturannya ada gitu, tapi, ya implementasinya gitu. Iya bener-bener, karena kita jarang banget loh, lihat di media-media, atau di TV, orang ada yang ditangkap, atau dipidana, gara-gara, dia, bajakin, atau jual bajakan, iya guys. Kayaknya mungkin kayak, belum pernah nggak sih, buku ya khususnya ya? Iya, iya kan nggak ada tuh di TV-TV, si A ditangkap, karena dia menjual buku bajakan, nggak ada, nggak ada, tapi kata lu tadi, regulasinya emang ada ya? Iya bener, aku sering lihat, buku, dia larang bajak, karena sesuai undang-undang, blablabla, gitu-gitu. Iya, ini asli, ini menarik banget, buat teman-teman ini, jangan pernah beli bajakan, atau jangan beli bajakan, karena, bener sih, itu nggak menghargai, penulisnya banget, karena, ini, kalau teman-teman jadi pembeli, itu nggak bakal kerasa, tapi kalau teman-teman jadi penulisnya, teman-teman bakal ngerasain, jangan, apa, bakal ngerasain, dan juga, kayak, lu jangan beli bajakan, gitu. Ini, banyak banget, isu-isu nggak, apa, bajakan-bajakan ini, apalagi kalau kayak film sekarang, kan di telegram, gitu, banyak banget, gitu, itu udah banyak banget, gitu kan, ya mungkin, orang, ya mungkin, emang relatif juga ya, mungkin ada yang bilang, 25 ribu itu mahal, ada yang bilang, 25 ribu itu mahal, ada yang bilang, gocap itu murah, gitu, itu relatif, gitu, tapi, menurut aku sih, lebih nggak relatif lagi, kalau misalkan kita nontonnya, itu bajakan, gitu, karena, salah saja, kita kayak, mematikan industri-industri yang, lagi booming-nya sekarang, gitu. Itu, bener, mematikan ya, bener, jadi, jadi kayak mematikan banget, tapi, selama kamu nulis, itu biasanya, kamu nulis-nulis itu jam berapa sih? Anytime sih, kapanpun, ngelau dulu sih, waktu nulis buku, dan, perlu konsistensi tinggi, dan juga masih, apa ya, masih belajar yang tuh, yang takut banget, itu sih, aku biasanya pada subuh, gitu, pada subuh. a few moments later. Oke guys, jadi tadi tiba-tiba nge-update, dan kita langsung lanjut, lagi, ini masalah, jamnya. Nah ini, biasanya, Bar, kalau misalkan lo lagi nulis itu, ada gak sih, jam-jam tertentu, yang kayak, lo itu, nulisnya tuh, jadi cepet, jadi clear, idenya bagus, dan sebagainya, gitu. Oke, G, kalau soal jam, atau menulis, ketika kapan, enaknya, kalau sekarang sih, kapanpun bisa ya, G, ya, karena, itu lebih ke gimana kita nge-set, apa ya, nge-set diri kita, tempatnya, terus misal, udah baca atau belum, jadi kapanpun bisa, tapi dulu, waktu nulis buku itu, atau, waktu bener-bener lagi belajar banget ya, untuk mengonsistensikan, menulis setiap hari, itu biasanya pada subuh, G, gitu, jadi biar lebih fresh, lebih tenang, gitu, gak bising, gak gaduh, jadi bisa lebih lancar, dalam, menulis, tapi kalau sekarang sih, pada subuh, atau malam, atau siang, kalipun juga bisa sih. Tapi, lu ngomongin jam ya, lu orangnya morning person, atau night person? Morning person, tetap berusaha morning person sih. Oh, berarti lu gak suka gadang? Tidak terlalu sering lah, kalau gak urgent banget sih, gak prefer untuk gadang. Oke, oke, tapi ngomongin jam nih, Baria, aku mau nanya nih, ke lu ya, sebagai, sebagai penulis yang handal, gitu, ini penting banget, Asli, penting banget. Kalau ngomongin jam ya, itu, ketika ada, orang pertama, yang nemuin jam, gitu, nah itu, jam berapa? kayaknya jam satu mungkin ya, karena, itu menghargai, pencipta waktu, jadi, yaudahlah, satu aja, gitu. Serius? Serius, ini asli, aku tuh pernah kepikiran, kayak, ini, ini gue kan, misalkan contoh ya, kalau yang menawar, bohlam, itu kan Thomas Alva Edison, tuh, nah, ketika, bohlam belum ditemukan, otomatis ya, ya gelap gitu, ya mengandalkan, lilin, dan sebagainya lah, kayak gitu kan, nah, make sense lah, setelah ada bohlam, terang, gitu, kalau ini kan, ketika orang, penemu jam pertama, aku gak tau siapa, tapi yang aku pikirkan adalah, itu jam berapa? And, define gitu kan, penemu jam pertama ini, bahwa itu jam, sekian pertama kali dibuatnya gitu, asli, itu, itu out of the box, tapi kalau misalkan teman-teman, ada yang bisa jawab, aku beneran penasaran banget, ini asli, ini pertanyaan yang selalu aku tanyakan, ke setiap orang, dan, jawaban orang macam-macam, ada yang bilang tadi akbar jam 1, ada yang bilang jam 0, karena diulang lagi, ada yang bilang, katanya, ya jam kulit kurang bulu, dan sebagainya lah, itu banyak banget, tapi bar, ketika, ketulisan ya, kalau misalkan, ngomongin tulisan itu gitu ya, dan kemampuan untuk orang menulis gitu, itu kan rata-rata, beda-beda nih gitu, nah, untuk menumbuhkan, orang itu, supaya, suka nulis, itu hal pertama, yang perlu mereka lakukan apa? kalau kata Panji Pragewaksono, ini, minjem, minjem, argumen, atau pendapatnya, Panji, Bang Panji ya, kalau kata dia tuh, tapi kalau dia, case-nya soal baca sih, dia bilang gini sih, Bang Panji tuh, kita tuh gak bisa, maksain orang untuk, suka baca katanya, tapi yang justru, harus kita lakuin adalah, kita mencari tahu, apa yang kita suka gitu, kalau misalnya kita udah tahu, kita suka, apa kita pasti baca akan hal yang kita suka itu, misalnya kita suka sejarah, pasti kan kita bakal baca sejarah gitu ya, kita suka politik gitu, kita pasti bakal baca politik, kita suka otomotif gitu ya, misalnya, kita pasti baca soal otomotif, kita suka sepak bola bahkan, kita bakal, pelajari gimana tuh sejarah sepak bola, gimana dulu pelatihnya siapa, era kejayaannya pada masa kapan, nah, menurut aku juga itu sama gitu, ketika kita, apa, nah, ini juga mungkin berkaitan dengan sistem pendidikan di kita ya, kita, sebagai anak muda tuh kayak, mungkin seringkali, gak tahu mau jadi apa, atau gak tahu mau ngapain, atau bingung gitu, gak tahu jati diri gitu, karena ya itu berpangkal dari, situ menurutku gitu, nah, untuk menumbuhkannya ya, cari tahu apa yang kamu senangi gitu ya, maka, ketika kamu cintakan hal itu, kamu kan bakal terus, kan passion tuh ya, kita bakal terus, menggunakan waktu untuk, menggeluti itu gitu, kayak, aku suka, misal katakanlah, suka, sosial budaya, tadi ya, sosial budaya, aku kan bakal baca itu, tapi lebih jauh, aku kan bakal ekspert tuh, dalam hal itu, nah, lebih ekspertnya lagi, lebih bioner lagi, aku nulis soal itu gitu, jadi, gak harus, gak harus, apa ya, jago nulis dulu, untuk menuliskan sesuatu gitu, tapi, ketika kita punya kesukaan tertentu, kita dianggap jadi pakar, dalam hal tertentu gitu ya, misal Uji, udah banyak banget ke luar negeri, pasti kan pendapat kamu, soal, gimana sih pengalaman nyari beasiswa, pengalaman, apa tuh, di luar negeri itu kan, selain bisa diverbalkan juga, salah satu medium penyampaiannya, kepada masyarakat, atau kepada orang banyak, kan dengan menulis gitu, jadi, ketika kita tahu, apa yang kita senangi, salah satu tahapannya adalah, kita bakal bisa menuliskannya gitu, Ah, oke, kalau aku boleh korelasiin ya, ke konsepnya orang Jepang, itu ada namanya, ikigai namanya, ya, betul, ikigai itu kan ada empat elemen, yang pertama itu, ada what you love, apa yang kamu cintai, atau apa yang kamu sukai, terus what you are good at, kamu tuh passionnya dimana, bagusnya dimana, terus yang ketiga itu ada, what the world needs, apa yang dunia butuhkan, dan yang terakhir itu, ada what you can be paid for, lu bisa dibayar, akan hal yang lu kerjain gitu, nah kalau kita korelasiin ke nulis ya, ini contohnya kayak, what you love, ya lu misalnya suka nulis nih, ini case-nya aku ambil akbar, lu suka nulis gitu, nah terus yang kedua, itu what you are good at, lu passionnya dimana, nah aku lihat bahwa, lu tuh emang passionnya dinulis, nah, dengan catatan, ketika, lu itu ngerasa lu passion, itu udah ada, buktinya, nah buktinya di sini itu, misalkan kalau lu nulis, lu udah pernah juara, lu udah pernah buat buku, dan sebagainya, karena bagi aku Barth, nggak semua hal yang kita suka, itu kita juga passionate di sana, ya good, good point, contohnya misalkan, aku, oke lah, aku suka banget ya otomotif gitu, tapi aku nggak ngerasa passionate banget di sana, ketika ngejelasin part otomotifnya, karena banyak juga yang aku nggak tahu, contohnya gitu, beda cerita kalau misalkan kayak, lu deh, misalkan kayak suka banget nulis, dan lu juga passionate di sana, dibuktikan dengan adanya buku, dibuktikan dengan adanya tulisan tadi, nah baru beranjak ke yang ketiga ini, what the world needs gitu, apa yang dunia butuhkan, kalau lu tadi bilang kayak di awal-awal, oke, ketika aku nulis itu berdasarkan keresahannya, keresahan tentang sosial budaya, tentang pop culture, dan sebagainya itu, akhirnya itu kan sebenarnya yang dunia butuhkan, untuk membaca tulisan lu, misalkan contohnya lah, di dunia yang sekarang ini, digitalisasi banget, orang bakalan nyari-nyari, wah, kenapa sih misalkan, sekarang itu, berita COVID nggak ada, misalkan, kenapa sih, kemarin waktu mudik pacet, misalkan, orang pasti langsung, cari-cari tulisannya gitu kan, baru yang terakhir, ini kayak menurut aku plusnya gitu, what you can be paid for, jadi lu bisa hidup, dari apa yang udah lu kerjain, dalam artian lu itu dibayar di sana, tapi yang aku baca lagi, semakin dalam, dibayar di sini nggak hanya dibayar, dalam segi hal materialistis gitu, atau uangnya, tapi juga dibayar, dengan kata misalkan, terima kasih, atau lu bikin status di story, dan ada orang yang terinspirasi, ada orang, oke Bar, thank you banget ya, berkat tulisan lu, gue jadi semangat lagi gitu, itu kan kayak, beyond the limit banget gitu, kayak, beneran lu dihargai gitu, dihargai banget gitu, karena, ada dampaknya dari tulisan lu gitu, kalau aku boleh korelasi ini sih, sebenarnya itu kayak, hampir mirip banget dengan, konsep ikigai, yang tadi apa, yang tadi kamu sebut gitu, tapi bar anyway, untuk jangka panjangnya gitu, di bidang kemenulisan ini, kamu tuh, pengennya kamu gimana? Pengennya, jadi apapun aku, one day gitu ya, profesinya, apapun itulah, baik yang berkaitan erat, dengan, menulis, misal katakanlah dosen, peneliti, atau apa ya, akademisi, dan hal-hal yang berbau itu, itu kan pasti ya, nulis semua ya, pasti gitu ya, ataupun tidak, misal katakanlah, aku jadi, pengusaha gitu ya, kayak uji gitu, atau jadi, profesional lain, kayaknya itu bakal, menulis bakal, tetap aku lakukan gitu, baik itu, jadi kayak, jadi side job aja gitu, jadi tetap sih, sebagai pelampiasan, hobi, passion aja sih, oke, 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 tapi, apa, keluarga kamu, ibu kamu gitu, mendukung, akan, apa, kesukaanmu sekarang, terhadap dunia, tulis-menulis, apa, sorry, tadi agak putus-putus sih, ente, orang tua kamu, mendukung, kamu gitu, itu mendukung gak, terhadap hal yang kamu sukai sekarang, di dalam dunia tulis-menulis, aduh, ya masuk, ini aku masuk lagi, gila, ini, wifi-nya mati, cek, mati, ada lagi gitu, ya aman, gak apa-apa, oke, oke, belum bertanya ya, by the way, ngomongin, ngomongin masalah tulis-menulis tadi ya, itu, keluarga kamu, kayak ibu kamu gitu, mendukung gak sih? Mendukung lah, menukung, karena, apa yang kamu lakukan kan, bukan kejahatan, bukan kriminal ya, jadi ya, aku tidak narkoba, aku tidak yang lain, jadi mendukung sih, mendukung, mendukung, karena itu, hal yang baik sepertinya gitu ya, di dalam kembali anak muda, dan kayaknya juga, gak semua anak tuh kan suka baca, suka nulis, suka buku gitu ya, jadi aku prip, daripada aku, kadang tuh dulu ya, daripada aku jajan yang aneh-aneh, atau aku beli apa tuh, aku, SMA tuh beli buku gitu, Ji, jadi mungkin, kayaknya itu, ya mungkin ya, jadi, kayaknya orang tua tuh bakal seneng, kalau anaknya juga suka buku kan, kayaknya gitu ya, jadi ya, sejauh ini sih, menukung, menukung aja sih, gak ada sama sekali hambatan, tapi ngomongin masalah ibu ya, Bar, kalau misalkan kita, dulu gitu kan, pas sebelum lahir, itu kan kita pasti masih bayi, masih janin gitu, masih ada di dalam kandungan ibu lah, kalau misalkan ada bayi gitu ya, ada di dalam kandungan, dan dia nendang-nendang ibunya gitu, itu termasuk anak durhaka gak sih? LOL! Iya, karena itu, enggak itu, karena kan kita, belum ngerti, seseorang tidak akan diberikan hukuman, ketika dia tidak tahu, dan tidak paham akan hal yang dia lakukan, ya. Oke, ini masuk akal, masuk akal, masuk akal, tapi kalau pura-pura gak tahu, itu tetap dihukum ya? Tetap dihukum, Ji, pura-pura gak tahu. WHAT? Oke, siap-siap. Anyway, ini, the last questions dari aku, boleh dong kasih saran, buat mahasiswa-mahasiswa, buat pemuda, yang pengen, memulai untuk menulis, kayak, how to start gitu, untuk memulai, karir, atau kesukaan mereka, terhadap bidang kepenulisan. Oke, how to start? The first thing, adalah, menulis, gitu ya. Kata siapa ya? Kata, Kuntowi Jojo ya, kalau gak salah, hal yang perlu kamu lakukan, ketika ingin menulis adalah, menulis, menulis, dan menulis. Kata Radit, ketika juga gitu. Kata Radit, ketika kamu menjadi penulis, ada dua hal yang harus kamu lakukan. Menulis dan membaca, sesering mungkin katanya. Jadi ya, sebetulnya gak ada formula khusus ya, kan, munis itu kan, bukan, dijangkari yang step by step, gak kayak gitu kan. Jadi, setiap orang tuh, bisa menemukan, caranya sendiri, ketika dia, enak menjadi penulis. Bisa dia nulis dulu, di media sosial, kayak aku dulu, di line. Misalnya orang-orang sekarang kan, ada juga yang mulai di Instagram gitu ya, buat konten gitu kan, di IG-nya. Nah, dari situ ntar ada penerbit yang ngelirik, terus akhirnya nulisnya, jadi buku ada yang kayak gitu. Ada juga yang penulis, yang awalnya tuh, mereka nerbitin buku sendiri, jadi kayak nulis sendiri, buat buku sendiri, setak sendiri, terus dia jual sendiri. Terus booming, akhirnya ada penerbit mayor gitu ya, penerbit major, nawarin udah, terbitin ada yang kayak gitu. Jadi, pokoknya pertama, yaudah nulis dulu aja. Platformnya bebas, kamu mau nulis di media sosial, itu oke. Mau nulis di, kayak Kompasiana gitu ya, itu user generate content, jadi everyone bisa nulis di situ, atau kayak Kureta, Quora gitu-gitu kan, banyak salah platform media, yang menyediakan ruang, untuk orang-orang yang suka nulis, atau punya opinion terhadap sesuatu. Nanti next step-nya lagi, bisa ngirimin ke media, media cetakah, atau media online gitu ya, ngirimin ke Kompas, ngirimin ke Tempo, atau ke Mojo, kalau sekarang ya, lebih populer lah, ke Kumparan, ke Detik, itu kan bisa high, apa ya level gitu ya, jadi tulisan kita tuh di uji lah, sama editor, di kurasi, diseleksi. Nah, kayak gitu lagi. Oke, oke, siap deh kalau gitu. Thank you banget ya Akbar, buat sharing-sharingnya, asli ini seru banget, dan bakal bermanfaat banget, buat teman-teman yang pengen terjun ke dunia tulis-menulis. Anyway, kalau misalkan ada orang yang pengen beli, dan baca buku kamu, itu bisa beli di mana Akbar? Bisa dibeli di gramedia.com, sebetulnya di, apa ya, di, toko buku visi juga ada, tapi lebih memudahkan, ini, viewersnya uji dari seluruh Indonesia, mungkin juga mancanegara, karena uji sering keluar negeri, itu sekarang sih, di digital aja, ada gramedia.com gitu ya, gramedia versi digital, aplikasi juga ada. Atau kalau mau baca, lebih banyak lagi, karya-karya aku ya, di media sosial, ya follow aja, at akbarmalikan ya, ji ya. Oke, siap, nanti aku taruh linknya di sini, untuk teman-teman yang mau beli, dan juga kalau mau yang follow akbar, aku taruh juga di atas linknya, nanti Instagramnya, dan langsung tanya-tanya aja, biar lebih detail lagi, tentang dunia kepenulisan, karena kalau nanya ke aku, nanti gak nyambung guys, gitu, tentang kepenulisan ini. Oke, thank you banget ya, Akbar, dan teman-teman semuanya, jangan lupa, untuk like, comment, share, dan juga subscribe, thank you so much, see you, and goodbye.